Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi kali ini saya akan cobain modul magisk untuk performa dan baterai juga ya bisa guys Oke dan disini saya cobain modul dari King twig ya King twig dan ini modul mirip-mirip dengan Zeus sebenarnya guys ya jadi ada gaming baterai dan ekstrimnya jadi mantap ini kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian dan saya cobain tadi tes trolling dash mantap di performa di game juga mantap oke dan sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys let's go oke guys jadi kali ini saya akan cobain beberapa modul magisk lagi sebelumnya saya tidak sudah coba dan disini saya tes di ROM MIUI 12 ya jadi bisa beda-beda hasil guys dan disini saya pakai ROM MIUI ROG untuk wired ya dan untuk custom kernelnya disini saya pakai kernel Agni ya jadi kalau kalian pakai device yang sama kayak saya misalkan ROMnya sama ataupun ROMnya beda kernelnya beda ya bisa jadi beda-beda efeknya ya karena saya nggak parah nyobain di ROM yang tertentu di kernel tertentu juga kadang bisa hasilnya juga beda oke dan kita lihatin juga disini saya nggak sudah pasang modul magisk disini saya pakai magisk yang versi terbaru 21.4 dan untuk modulnya saya nggak pakai ya sebelumnya sudah saya hapus berarti dan sini unlock grafik pubg untuk di ROM ini sudah include jadi nggak perlu pakai modul lagi jadi sudah lumayan enak ya oke dan kita lihatin juga disini dari cpu zatnya guys cpu zatnya kayak gini ya simp dan ini kernel yang stok jadi biasanya kalau saya pakai apa namanya modul magisk itu saya nggak pakai kernel yang oci sebagai kernel yang stok aja yang standar dan ntar kita akan cobain modul magisk king quick ribbon ya cuma ntar lah kita lihatin tapi kita trolling test dulu sebelum kita tes ya jadi buat perbandingan sebelum dan sesudah modul ya buat perbandingan doang sih dan disini kan saya nggak pakai modul apapun karena lepake kernel agni stok dan ROM ROG ya kita lihatin disini penggunaan saya untuk sehari-hari lumayan adem sih daripada kernel bawahnya kalau kernel bawahnya itu agak kurang mantep kalau buat sehari-hari itu cepat panas boros lah kayak gitu guys dan saya pakai di agni kernel ini lumayan enak buat sehari-hari juga dapat walaupun nggak hemat-hemat banget ya enggak masalah oke kayak gini untuk performa 120-an untuk bawaan dari kernel agni sendiri guys jadi abis ini kita akan flash modul magisk nya dan kita akan coba report ya oke stabil 110-an oke kita biarin 110-an stabil walaupun grafiknya tetap hijau tapi lumayan hijau dan kita langsung aja flash magisk nya langsung aja kita disini flash magisk cari file-nya dan ini dia oke kayak gini kit-kit-kitnya langsung aktif ya makasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe dan subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ya nggak ada pilihan ada pilihan kolongki dibilang nih dan disini detek kayak metode oke disini saya pakai yang volume up ya disini terus oke kita coba aja langsung aja oke guys jadi untuk pilihannya kayak gini ya jadi begitu kita install disini ada pilihan untuk kacil nya kalau kalian mau sih tapi saya nggak pakai kacil sini saya biarin aja keking tweaking ya oke dan kayak gitu dah kita langsung reboot sistem aja begitu kelar ini langsung oke reboot sistem oke guys sudah masuk di homescreen ya jadi disini aplikasi juga ada jadi tadi pas saya flash modulnya ada tulisannya ada tulisannya salah PP juga ya jadi kayaknya aplikasinya juga ada dan disini kita lihat King tweaked ribbon ya dan GM oke gitu ya kita langsung lihat disini Hai buka aplikasinya lumayan ya kayaknya dia minta aksesorot juga oke benar aku sebut oke kayak gini ternyata anunya guys untuk ngirip-ngirip dengan Hai modul kaya Zeus ya sebenarnya King tweaked ini Hai seimbang gaming intensi seimbang baterai ya kalian bisa Hai pilih sendiri sesuai kebutuhan kalian ya jadi misalkan kita pilih baterai untuk game berarti ya jadi nanti kita akan tes untuk di gamenya juga sekali ya tapi kita trolling tes dulu ya sebelum kita mulai tes gamenya guys Hai suhunya lebih panas dari yang tadi cuma ya sudah lah kita tes aja oke untuk tes trolling tes pakai yang seimbang dulu biar nanti lah kita tes untuk yang di gamenya pakai yang lainnya Hai dan di sini kita trolling tes Hai Oke kalau pakai seimbang stabil ya tadi saya cobaan yang pakai gaming kurang stabil jadi ngaruh banget ternyata untuk Hai trolling tes ya nanti saya lihatin juga lah sebelum saya tes pakai seimbang ini saya tes pakai gaming kan tadi pas di gaming itu dia enggak stabil tapi pakai seimbang stabil stabil jadi bahasnya gini guys Hai jadi kalau kalian pakai buat nge-game kalian aktifin yang game itu ya jadi berhenti selesai kalian berhenti game atau pengen Udahan nge-game nya dan pengen sosial media kalian ganti tutenya modenya lagi kalian ganti pakai seimbang atau baterai ya biar enggak cepat panas gitu maksudnya guys oke dan selesai kita trolling nah ini bagus ya trolling tesnya 130an mantap performa stabil cocok untuk di apnik channel ini dan kita nge-game nya kita pakai gamingnya kita coba aktifin yang gamingnya dan kita tes di di pubg juga guys Hai Oke guys jadi kali ini kita kaji game 4 ya jadi untuk modul magis bisa di game manapun bukan di pubg doang cuma saya tesnya di pubg guys dan berhubung rom ini sudah include 90 fps nya jadi saya nggak pakai modul yang sudah bawaan rom dan audio high kita tes bentar performa kita sekarang kita letakan suhu baterai nya juga dan tak hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!